Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di wakarot channel dan kali ini kita lagi melakukan sedikit ubahan pada motor ini sebenarnya motor Cina ya cuman halo halunya itu dalamnya itu sulingnya mirip dengan motor Honda nah disini motornya mau sedikit diubah pada bagian sok depan jadi si yang punya itu pengen ditinggikan ya Nah untuk teman-teman yang belum tahu untuk menambahkan untuk menambah tinggi sok beli ke depan tidak perlu banyak pembahan jadi kita itu hanya perlu membeli sambungan sok seperti ini ini sambungannya ini jika kita beli kita dapat satu set atau dua pasang seperti ini dan kisaran harganya kalau di daerah saya sendiri harganya hanya 20.000 rupiah Hai nah jadi dengan alat penambahan ini jadi sisuling-sulingnya itu menjadi bertambah lebih tinggi-suling tinggi dan otomatis si halo halunya pun dan secara otomatis ketika kita menambahkan sambungan pada suling-suling maka sih halo halunya itu yang tadinya ukurannya seperti ini akan bertambah menjadi seperti ini sehingga pada sok depannya akan jarak mainnya akan jadi lebih panjang ya seperti ini dan untuk pemasangannya sangat simpel sekali jadi teman-teman cukup menyambungkan saja pada bagian suling-sulingnya seperti ini ini suling-sulingnya lalu kita sambungkan dengan suling-suling yang kita udah beli tadi duh mana tadi nah seperti ini jadi sisuling-suling yang bawahnya itu kita tinggal sambung karena bagian bawahnya pada suling-suling yang baru sudah terdapat berat jadi tinggal kita menyambungkannya nah namun jika teman-teman mau mencari peninggi shock suling-suling untuk peninggi suling-suling itu harus disebutkan mereknya ya karena setiap motor itu beda-beda untuk motor yamaha untuk motor honda dratnya berbeda pada bagian ininya pada bagian murnya sehingga jika kita membeli sambungan pun tidak bisa PNP ya harus sesuai dengan spesifikasi pada motor yang akan kita ubah motor sujuki motor yamaha motor honda berbeda pada drat suling-sulingnya jadi jika teman-teman yang pengen ganti tinggal beli ke toko sperpat bilang aja beli peninggi peninggi halu-halu peninggi shock depan ya tinggal bilang seperti itu aja dan ukurannya pun berbeda-beda ada yang 5 cm yang ada yang 8 cm ada juga yang 10 cm dan sekali lagi untuk pemancangannya sangat simpel kita tinggal menyambungkan saja seperti ini lalu kita kencangkan nah ya cukup seperti ini saja sudah cukup kencang sangat simpel sekali dan setelah ini terpasang kita langsung kita bisa langsung memasangkan bagian halu-halunya dan kita dan kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa setelah kita sambung menggunakan suling-suling sambungan suling-suling ini nah ini hasilnya setelah kita melakukan penambahan pada pada as suling ya pada as suling di bagian shock depan setelah kita melakukan penambahan ini untuk ukuran 8 cm ya jadi lumayan lah kalau untuk harian mah cukup kalau buat kekebon ya buat ngarit ya cukup lah peninggi seperti ini namun untuk harian kayaknya ini terlalu tinggi ya jadi kalau untuk harian ya yang 5 cm oh genep ada yang 6 cm lah cukup kalau untuk harian cukup yang 6 cm oke demikian tadi ya cara pemasangan atau cara menyambung sambungan asuling pada motor bebek atau motor motor apa saja ya yang kayak bit, bit, Mio yang sekarang lagi banyak yang depannya di model trail ya seperti itu pemasangannya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh